Ya, permen cinta yang kini marah peredarannya dipercaya mampu menaikkan gairah wanita. Namun, Anda harus berhati-hati. Selain ditakutkan bisa memicu kriminalitas dan pelecehan seksual, permen ini pun dicerigai mengandung zat berbahaya. Berikut leparan khas redaksi. Sekilas, tidak ada yang berbeda dengan tampilan permen karet yang dijual secara online ini. Tapi, siapa sangka permen karet bercita rasa buah-buahan ini menjual kasiat bisa mendongkrak bibidu perempuan. Bahkan dalam kemasannya, sang produsir menjanjikan efeknya akan langsung terasa dalam waktu 5 hingga 15 menit setelah mengkonsumsinya. Padahal, beragam permen yang dijual di 36 situs internet ini belum terdaftar dalam badan pengawas obat dan makanan, sehingga kandungan dan khasiatnya belum terbukti. Jangan pergunakan produk yang tidak jelas, apalagi mendapatkan dari online, karena kebanyakan produk online itu belum terdaftar. Kami melakukan pengatakan yang terdaftar, berarti produk kalau sudah terdaftar, kita dijamin datanya, amanannya ada, data mutunya ada, data khasiatnya juga ada. Pakar farmakolog Universitas Air Langga Surabaya telah memuji permen yang mengandung zat tidak berbau, berwarna putih, dan mudah larut dalam air. Kandungan pada permen cinta tidak jauh berbeda dengan senyawa dalam serbuk yang kerap digunakan warga di Amerika untuk melakukan tindak pelecehan seksual. Saat itu nanti akan meningkatkan apa yang disebut seksual drug untuk perempuan, dan juga menimbulkan ini, yang disebut ya, disebut secara istilah mereka itu jadi obat yang akan membawa ke pelecehan seksual dan sebagainya, ya si orang itu nanti mau jadi tidur. Sebagai konsumen cerdas, suas padalah terhadap obat-obatan impor yang kebanyakan mengandung bahan kimia obat berbahaya, seperti ibutramin hidroklorida, sildenafil citrat, tadalafil, dexametason, venilbutason, asam mefenamat, dan metampiron. Terlalu sering mengkonsumsinya bisa mengancam kesehatan mulai dari mual, muntah, gangguan jantung, kerusakan jaringan organ tubuh, bahkan kematian. Selain itu, obat perangsang seksual bisa menimbulkan efek psikologis mulai dari mudah marah dan kecewa, kurang percaya diri ketika tidak menggunakan obatnya, hingga muncul kecenderungan penyimpangan perilaku seksual. Tim Liputan Trans 7